Bantan ini ada hal baru ya Bu? Bantan ini ada 4 kabupaten kota dengan kultur budaya latar belakang yang sangat berbeda dimana keberagaman ini menjadi potensi untuk bisa membangun Bantan secara bekerja bersama-sama. Tidak mungkin seorang Airing adik berjalan sendiri tapi harus ada kebersamaan, kolaborasi dengan seluruh kemampingan baik masyarakat individu maupun kelompok maupun juga dengan dunia usaha maupun juga perguruan tinggi dan yang lainnya. Dan ini menjadi modal bagi pembangunan di provinsi Bantan dengan sumber alam dan sumber bandai manusianya yang satu. Niat untuk memenangkan pasangan kami di Pilkada ini semakin bulat dan semakin menuat. Itu yang kami tangkap. Kemudian juga amanat-amanat untuk selalu mendekatkan diri kepada masyarakat, mengambil simpati masyarakat, dan tentunya memperjuangkan aspirasi masyarakat. Terima kasih telah menonton. Bukan hanya di tingkat kota dan juga di provinsi ada Pak Iwan dan... Saya tidak dipesan betul karena Lumbung Suara Airin Ade, Lumbung Suara Ben Pilar ada di kota Tangerang Selatan. Untuk tanggal 27 November datang ke TPS memilih nomor... Dan jangan lupa... Dan jangan lupa... Hal ini diwakili oleh sekretaris DPDB di penjualan provinsi. Tadi nggak sebut-sebutnya. Yang seluruh nanti untuk seluruh para pejual... Pilkada di kota Tangerang Selatan bertemu dan bersilaturahmi dalam rapat tangan Benyamin Daphni dengan Pilar Sagaiksa. Di tengah-tengah kancah pergaulan 508 kabupaten dan kota seluruh Indonesia... Kepemimpinan beliau sudah sangat teruji. Bahkan terakhir... ...80% siap untuk tingkat kota Tangerang Selatan, Pilgum dan Pilkada Wali Kota 80% siap untuk tingkat kota Tangerang Selatan, Pilgum dan Pilkada Wali Kota 80% siap untuk tingkat kota Tangerang Selatan. Terima kasih telah menonton! 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 Banten ini ada hal baru yang ibu temukan di masa lalu? Apa aja bu? Yang pasti bahwa Banten ini luar biasa. Ada empat kabupaten kota dengan kultur budaya latar belakang yang sangat berbeda... di mana keberagaman ini menjadi potensi dan praktik untuk bisa membangun Banten secara bekerja bersama-sama. Tidak mungkin seorang AIMHD berjalan sendiri, tapi harus ada kebersamaan, kolaborasi dengan seluruh pemimpin kepentingan, baik masyarakat individu maupun kelompok, maupun juga dengan dunia usaha, maupun juga perguruan tinggi dan yang lainnya. Dan ini menjadi modal baik pembangunan di provinsi Banten dengan sumber alam dan sumber man. Dan manusianya yang sangat bagus. Terima kasih, Pak. Rata-rata persoalan-persoalan yang sekarang ini mengembangkan ya, persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, persoalan layanan-layanan publik, persoalan jaminan sosial, persoalan infrastruktur, itu yang selalu dikembangkan oleh masyarakat. Tapi yang saya tangkap, dukungan masyarakat kepada kami, pasangan Ben Pilaf, dari masyarakat itu semakin tinggi, semakin solid mereka untuk mendukung pasangan saya dengan Pilar di Pilkata besok seperti itu. Bukan hanya di tingkat kota dan juga di provinsi, ada Pak Iwan dan... Saya tidak pesan betul karena lumbung suara Airin Ade, lumbung suara Ben Pilar ada di kota Tangerang Selatan. Untuk tanggal 27 November, datang ke TPS memilih nomor... Dan jangan lupa... Hal ini diwakili oleh sekretaris DPDB di penjualan provinsi... Tadi gak sebut sebutnya... Yang seuruh nanti... Untuk seluruh para pejual... Pilkata di kota Tangerang Selatan bertemu dan bersilaturahmi dalam rapat... Dengan Benyamin Dafni dengan Pilar Sagaiksa... Di tengah-tengah kancah pergaulan 508 kabupaten dan kota seluruh Indonesia... Kepemimpinan dia sudah sangat teruji... Bahkan terakhir... Siang untuk singkat kota Tangerang Selatan, Pilgum dan Perkada Wali Kota 80%! Adalah! Banten ini ada hal baru yang ibu temukan, bu, di masyarakat, apa aja, bu? Yang pasti bahwa Banten ini luar biasa. Terima kasih.